Saat kesepenanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara melaporkan COVID-19 varian B.1.617.2 atau Delta telah masuk ke Kalimantan Utara. Dari laporan itu diketahui Kabupaten Tanah Tidung sebagai wilayah penyumbang terbanyak COVID-19 varian baru asal India itu. Dari hasil pemeriksaan Genom, sebanyak tiga kasus COVID-19 varian Delta yang terdeteksi di Tanah Tidung. Sebelumnya, Dinkes Kaltara mengirimkan 32 spesimen ke Balitbangkes, Kemenkes Republik Indonesia. Dan dari 32 spesimen yang dikirimkan, sebanyak 12 spesimen yang telah diperiksa. Dimana dari 12 spesimen yang sudah diperiksa tersebut, terdapat 8 spesimen yang menunjukkan COVID-19 varian Delta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah tersambung bersama saya. Halo Risna. Halo Dea, selamat siang Tribuners. Ya Risna, bisa Anda jelaskan terkait varian Delta di Kabupaten Tanah Tidung saat ini? Iya, saya laporkan dari Tanah Tidung sendiri terdapat tiga kasus varian baru, yaitu varian Delta, yang mana dari tiga kasus ini merupakan klaster Maning. Kemudian untuk tiga kasus ini merupakan pelaku perjalanan dari Blora, Jawa Tengah. Iya, baik. Berarti tadi sudah diketahui ya, dari mana asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Memang rekan saat itu ada keperluan apa di sana, Risna? Iya, dari ketiga orang tersebut merupakan ingin mengunjungi keluarga di Desa Maning, Kecamatan Betayau, begitu Dea. Iya, baik. Lalu jumlah pasien terkonfirmasi yang masih dalam perawatan di Tanah Tidung saat ini bisa Anda jelaskan bagaimana? Iya, untuk jumlah pasien COVID-19 di Tanah Tidung sendiri sampai data terakhir hari ini, yaitu sebanyak 74 kasus, yang mana dari total kumulatif dari COVID-19 di Tanah Tidung sendiri mencapai 667 kasus Dea. Kemudian untuk jumlah pasien sembuh di Tanah Tidung sendiri mencapai 588 kasus, yang mana dari total kumulatif kasus COVID-19 di Tanah Tidung, dari 667 kasus ini, 5 di antaranya meninggal dunia, seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Kaltara Risnawati untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan ketat. Dan jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan informasi terhadap terupdate lainnya, hanya di kanal youtube tribunews.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.